Kecelakaan kereta api berantas yang menabrak sebuah truk trailer di Madukoro, Semarang Kini sudah dalam tahap pendalaman kasus nih Nah, dari perkembangan yang terus bergulir Polisi juga mulai mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan sopir truk trailer Salah satunya nih adalah untuk mendalami apakah jalan raya Madukoro itu Boleh dilewati truk besar seperti trailer Dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat Tujuannya mengangkut barang di kawasan Kota Lama Jadi dia mencari jalan ke situ Sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo Ada teman pelanggaran apa yang dilakukan sopir ini? Nah, ini yang kita dalamin ya Kita duga ya Mereka kelas kita akan minta keterangan Itu kelas jalannya boleh gak untuk teronton besar itu Ya, itu kelas jalan berapa kan gitu Nanti boleh gak lewat itu Untuk saat ini nih, sopir truk dan kernetnya masih berstatus sebagai saksi Dan untuk mengetahui lebih dalam soal insiden ini Polisi juga bakal minta keterangan dari masinis, asisten masinis, petugas palang pintu, dan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi Bahkan nih, Polres Tabes Marang menyebut kalau mereka juga bakal memanggil saksi ahli Oh iya, selain proses penyelidikan, proses perbaikan juga sudah mulai dilakukan Petugas PT KAI langsung melakukan penguatan konstruksi beberapa jam setelah kecelakaan terjadi Dua penyangga dipasang oleh petugas di bagian bawah jembatan Dan ada perbaikan bantalan rel yang ada di atasnya Terima kasih telah menonton